Sekitar 2 minggu belakangan ini teror ular kobra yang masuk ke pengukiman ini makin banyak ya terjadi di banyak daerah di Indonesia. Betul banget, memang ngeri banget kondisinya seperti ini mulai dari Jakarta, Depok dan akhirnya menjalar ya ke daerah-daerah lainnya. Jadi seperti wabah begitu. Iya betul nih, kita punya informasi tentang apa yang bisa dilakukan jika teror ular kobra muncul sementara petugas penyelamat belum tiba di lokasi. Nah betul sekali, ini memang menjadi salah satu hal yang penting. Seperti apa? Kita langsung simak informasinya. Warga, ibu kota dan sejumlah daerah lainnya dibuat kebingungan dan teresah dengan kemunculan anak-anak ular kobra di sejumlah titik. Mulai dari pekarangan, kebun dan rumah kosong hingga di dalam rumah. Lalu bagaimana penanganan sederhana bila Anda bertemu atau menemukan ular, terutama yang berbisa. Alat-alat rumah tangga bisa Anda gunakan. Misalnya ember, secara perlahan tutup dan kurung ular mulai dari kepala hingga ekor. Jika sebagian besar tubuh sudah tertutup, masukkan perlahan bagian tubuh ular lain dengan kaki. Pipa bekas yang dimodifikasi dengan tambahan kain seperti ini juga bisa dimanfaatkan. Giring ular secara perlahan sampai terpojok, yang penting jangan membuat ular panik hingga terpaksa menyerang. Insting ular akan mendorongnya bersembunyi di ruangan gelap, misalnya pipa kosong ini. Amankan segera dengan cara diikat. Hati-hati jangan sampai menyentuh kain karena masih bisa tertembus taring ular. Ini adalah salah satu cara sederhana lagi untuk menangani ular yang sering masuk ke pemukiman adalah selain dengan ember, dengan cara pipa, lalu ada kain. Jadi ular itu menyukai tempat gelap ya. Pipa gelap dia akan mencari tempat, menurut dia nyaman dia akan masuk ke sana. Dan kalau nggak ada pipa, kita bisa pakai botol alim mineral, kita bungkus dengan kainnya sampai gelap. Nah, bila Anda bertemu dengan anak kobra yang cukup berbisa meski masih kecil, Anda bisa menggunakan pengki dan sapu seperti ini. Hal penting lain yang harus Anda lakukan adalah cegah ular masuk ke pekarangan. Mencegah ular masuk ke dalam adalah mencegah makanannya masuk ke dalam, yaitu tikus. Karena tikus itu senang sekali menggigit dan dia harus menggigit supaya giginya ini tidak munus kotak, dia harus menggigit. Jadi barang-barang yang disukai tikus itu kayak tumbukan kardus, tumbukan barang bekas, apapun yang di depan itu jangan sampai ada, supaya tikus nggak datang, ular juga jangan sampai datang. Tim Liputan Trans setuju.